Raihlah janji Yang Tuhan beri Di dalam hatimu yang suci Serasa aku tak percaya Harapan dia beri dalam hidupku Kita selalu berdekatan Tak terasa kini kan berpisah Kesatuan hati yang terbuka Yang membuat kita kuat Bersahabatan tangan kekal Bila Yesus berserta Bersahabatan tangan Perasaan kecewa Sampai waktunya tiba Pulang ke rumah Bapak Waktu hidup tak panjang Bersahabatlah Raihlah janji Yang Tuhan beri Di dalam hatimu yang suci Serasa aku tak percaya Harapan dia beri dalam hidupku Kita selalu berdekatan Tak terasa kini kan berpisah Kesatuan hatimu yang terbuka Yang membuat kita kuat Bersahabatan tangan kekal Bersahabatan tangan Bersahabatan tangan Berasaan kecewa Sampai waktunya tiba Pulang ke rumah Bapak Waktu hidup tak panjang Bersahabatlah Bersahabatan tangan Bersahabatan tangan Bila Yesus berserta Bersahabatan tangan Bersahabatan tangan Bersahabatan tangan Berasaan kecewa Sampai waktunya tiba Pulang ke rumah Bapak Waktu hidup tak panjang Bersahabatan tangan Waktu hidup tak panjang Bersahabatlah Halo teman-teman pemuda Philadelphia Kita bersyukur kepada Tuhan Kita boleh kembali bertemu dalam Ibadah kita Hari ini kita belajar tentang Atau dalam bulan ini Kita belajar tentang 5 bahasa kasih Ya Jadi kita langsung loncat ke bahasa Tentang membahas mengenai Kasih berupa Sentuhan Dan juga Tindakan Pelayanan kasih Nah sebelumnya Kita berdoa Minta pimpinan roh kudus Tuhan Yesus Kami mau belajar dari firman mu Kami mohon roh mu yang kudus Membimbing dan menolong kami Supaya kami boleh memahami Isi hati Tuhan Dan kami juga boleh menerapkannya Dalam hidup kami Berkati kami semua Yang mendengar firman mu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Teman-teman Ketika kita berbicara Tentang kasih Maka kasih itu Tidak terlepas Dari yang namanya Sebuah tindakan Bahkan Mother Teresa Pernah mengatakan Bahwa tidak ada kasih Yang tidak ada pengorbanannya Artinya Artinya bahwa Ketika kita bicara Tentang kasih Maka ada pengorbanannya Ada tindakan Yang harus kita lakukan Nah sebagai dasar firman Tuhan Yang bisa kita lihat Kasih Yang terutama adalah Tindakan pelayanan Yang bisa kita lihat Dari Allah itu sendiri Di dalam Roma pasal 5 Ayat 16 Ayat 4 Susayan Roma pasal 5 Ayat 6 Sampai 8 Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati Untuk kita orang-orang durhaka Pada waktu Yang ditentukan Oleh Allah Sebab tidak mudah Seorang mau mati Untuk orang yang benar Tetapi mungkin Untuk orang yang baik Orang berani mati Tetapi Allah menunjukkan Kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Untuk kita Ketika kita Masih berdosa Nah teman-teman Ketika kita bicara Tentang Tindakan pelayanan Kasih itu Maka kita melihat Ada satu Pengorbanan Ada satu harga Yang harus kita Berikan Ketika kita Mengatakan Mengasihi Misalkan Ketika Seseorang Jatuh cinta Kepada Entah dia Laki-laki Jatuh cinta Kepada seorang wanita Yang dia sangat Kagumi Yang dia sangat Suka Dia pasti Membayar Harga Dia pasti Melakukan Sesuatu Untuk Menunjukkan Bahwa Dia mengasihi Orang itu Bahkan Pada umumnya Misalkan Ada seorang Laki-laki Pendiam Tapi Ketika Dia begitu Jatuh cinta Dan cintanya itu Diterima Dia langsung menjadi Pujang Dia bisa mengarah Misi Lalu dia mulai Bercerita tentang Pengalamannya Dan segala macam Bahkan Dikatakan juga Bila laki-laki itu Seorang yang Pelit luar biasa Tapi ketika Dia jatuh cinta Kepada seorang wanita Yang dia cintai Maka dia Gak pernah hitung-hitungan Kenapa? Karena dia Menyukai orang itu Dan apapun Dia berikan Kan pernah dengar Ya gitu ya Apa namanya Gunung Tudaki Lautan Kuselami Tapi itu sebenarnya Gombal guys ya Jangan percaya Mana Minum kopi panas aja Masih pakai tiup Nah sebenarnya Di dalam kita Berbicara Mengait kasih Yang kita bahas Dalam tema ini Bukan Fokus kepada Kasih Hubungan suami Istri Atau Kepada Kasih Kepada Pacar Atau Kekasih kita Tetapi Lebih umum Disini kita Bicara juga Tentang Kasih kita Kepada Tuhan Seperti tadi Dikatakan oleh Paulus Di dalam Roma Menunjukkan Bahwa Allah Begitu Mengasihi kita Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang Tunggal Dan bukan Hanya Mengutus Yesus Kedalam dunia Menjadi Manusia Memberikan Ajaran Memberikan Didikan Memberikan Hikmat Tetapi Dengan Dirinya Sendiri Dia Berikan Satu Pengorbanan Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Yang pertama Dia Berikan Sebuah Pengorbanan Untuk Orang Yang Dia Kasih Yang kedua Kasih Yang Sungguh Kasih Yang Murni Menurut Firman Tuhan Dikatakan Bahwa Kasih Itu Dari Tuhan Dia Mengasihi Orang-orang Yang Tidak Pantas Untuk Dikasihi Bukankah Alkitab Mengatakan Bahwa Ketika Kita Masih Berdosa Tuhan Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Ketika Kita Masih Bergumul Dengan Pelanggaran Kita Tuhan Mengutus Yesus Mati Ketika Kita Menjadi Orang Gagal Di Dalam Iman Kita Tuhan Mengutus Anaknya Mati Buat Kita Orang-orang Yang Mestinya Dibinas Ini Adalah Satu Tindakan Kasih Dan Pengorbanan Yang Begitu Luar Biasa Jika Seorang Ibu Mengasihi Anaknya Begitu Rupa Itu Memang Sudah Seharusnya Karena Dia Mengasihi Anaknya Dan Dia Harus Bertanggung Jawab Untuk Mengasihi Merawat Mendidik Menafkahi Anaknya Itu Tetapi Kita Dengan Allah Tidak Demikian Allah Tidak Punya Hutang Kepada Kita Allah Tidak Punya Beban Moral Untuk Kita Tetapi Allah Dengan Begitu Mengasihi Kita Yarela Mengutus Anaknya Yang Satu Satunya Anak Yang Paling Dia Kasihi Untuk Mati Di Kayu Salib Buat Kita Ini Bicara Tindakan Kasih Kasih Tanpa Pengorbanan Itu Adalah Omong Kosong Tetapi Pengorbanan Yang Tanpa Kasih Juga Adalah Bukan Kasih Oleh karena Itu Apa yang Menggerakkan Tuhan Mengutus Anaknya Ke Dalam Dunia Adalah Kasih Dan Sebaliknya Apa yang Menggerakkan Hati Kita Untuk Mengasihi Tuhan Adalah Kasih Tuhan Itu Sendiri Kita Ambil Contoh Misalnya Madre Teresa Yang Pergi Melayani Orang Orang Miskin Orang Orang Tertinggal Orang Orang Terabaikan Di Kulkuta Di India Di sana Dikatakan Bahwa dia Mengatakan Madre Teresa Mengatakan Bahwa Saya Mengasihi Kristus Dan Wujud Saya Mengasihi Kristus Adalah Saya Mengasihi Orang Yang Tidak Diterima Mengasihi Orang Orang Yang Terlantar Mengasihi Orang Orang Miskin Mengasihi Orang Orang Yang Tidak Diperhatikan Saya Mengasihi Anak Anak Yang Tidak Punya Ayah Saya Mengasihi Ibu Yang Hamil Tanpa Diketahui Siapa Suaminya Dan Di sana Dia datang Untuk Melayani Mereka Dia Menyatakan Bahwa Bukti Bahwa Kita Mengasihi Tuhan Kita Bukan Hanya Bicara Tetapi Ada Tindakan Kasih Teman Teman Yang Dikasihi Tuhan Bagaimana Dengan Kita Juga Sebagai Anak Tuhan Mengasihi Tuhan Ketika Kita Mengatakan Saya Sudah Mengalami Tuhan Saya Sudah Menerima Kasih Tuhan Adakah Kita Membayar Harga Untuk Mengasihi Tuhan Adakah Kita Setia Bekerja Melayani Membayar Harga Bagi Tuhan Terlebih Lebih Di masa Pandemi Iman Kita Semakin Diuji Kasih Kita Kepada Tuhan Semakin Terbukti Betul Tidak Kita Mengasihi Tuhan Ketika Di dalam Keadaan Senang Banyak Orang Bisa Mengasihi Ketika Di dalam Keadaan Bahagia Mudah Bagi Kita Mengatakan Mengasihi Misalkan Kita Ambil Contoh Ketika Seseorang Dalam Keadaan Baik Begitu Berteman Waduh Luar Biasa Tapi Ketika Kalau Kamu Pengen Tahu Orang Benar Benar Mengasihi Kamu Coba Ketika Kamu Terpuruk Ketika Kamu Gagal Ketika Kamu Jatuh Di dalam Dosa Siapa Mereka Yang Datang Mengatakan Bahwa Tuhan Mengasihi Asalkan Kamu Bertobat Siapa Yang Datang Mengulurkan Tangannya Mengasihi Siapa Yang Datang Ayo Kita Bersama Sama Doakan Teman Teman Yang Dikasihi Tuhan Bicara Tentang Kasih Adalah Bicara Tentang Tindakan Pelayanan Sama Seperti Tuhan Mengasihi Kita Yang Menyatakan Tindakannya Melalui Enaknya Yesus Kristus Mati Di Kayu Salib Untuk Menempus Kita Apa Yang Kemberikan Kepada Tuhan Untuk Mengasihi Allah Tentu Kita Tidak Bisa Mengasihi Tuhan Dengan Apa Namanya Seperti Tuhan Tetapi Kita Bisa Mengasihi Tuhan Melalui Tindakan Nyata Kita Dengan Orang Orang Di Di Dalam Mengikut Tuhan Yang Kedua Kita Bicara Tentang Kasih Yang Bersifat Dikatakan Disitu Adalah Sentuhan Atau Kita Membaca Di Dalam Alkitab Dikatakan Di Dalam Masmur 27 Ayat 10 Sekalipun Ayahku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Namun Tuhan Menyambut Aku Teman-teman Yang Dikasihi Tuhan Bicara Tentang Kasih Yang Bersifat Sentuhan Tidak Dalam Arti Bahwa Kita Melakukan Sentuhan Yang Aneh Aneh Bukan Jadi Maksudnya Apa Misalkan Ketika Temanmu Sedang Terpuruk Misalnya Misalkan Teman Kita Sedang Putus Cinta Gagal Usaha Sedang Sakit Adakah Tindakan Kasih Berupa Sentuhan Yang Bisa Kita Berikan Ketika Teman Kita Sedang Galau Sedih Menangis Maka Dikatakan Tindakan Kasih Kita Bisa Datang Menepuk Dia Dan Mengatakan Aku turut Merasakan Apa Yang Kamu Rasakan Aku Merasakan Apa Yang Kamu Alami Kiranya Tuhan Menolong Atau Kita Menjauhi Orang Orang Yang Gagal Di Dalam Hidup Tetapi Tuhan Mengatakan Sekalipun Ayahku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Tuhan Menyambut Aku Guys Terutama Kita Juga Di Masa Masa Sulit Masa Masa Sukar Seringkali Kita Lupa Bahwa Ketika Semua Orang Meninggalkan Kita Maka Tidak Ada Lagi Yang Peduli Dengan Kita Banyak Orang Akan Haus Akan Kasih Akan Perhatian Dengan Orang Bahkan Banyak Orang Muda Di Jaman Milenial Ini Kasihnya Itu Dia Terlalu Haus Akan Kasih Untuk Mendapatkan Kasih Itu Kasih Berupa Sentuhan Itu Sehingga Dia Melakukan Misalnya Seperti Yang Drama Drama Korea Yang Sangat Dramatis Dia Pingsan Misalnya Kita Sering Melihat Di kantor Di kampus Dan Segala Macam Sehingga Ketika Ada Seorang Wanita Jatuh Pingsan Maka Ada Seorang Laki-laki Datang Untuk Mengangkat Dia Dan Pada Akhirnya Dia Merasa Akhirnya Saya Mengalami Sentuhan Itu Bukan Kasih Engkau Anak Tuhan Terutama Perempuan Engkau Berharga Di Mata Tuhan Ketika Engkau Ditinggalkan Oleh Dunia Ketika Tidak Ada Orang Peduli Dengan Kamu Ingatlah Bahwa Tuhan Masih Menyambut Kamu Bukankah Juga Itu Yang Tuhan Yesus Lakukan Ketika Ada Anak Anak Datang Kepada Tuhan Yesus Murid Murid Yesus Sempat Berpikir Bahwa Yesus Tidak Mau Diganggu Karena Dia Terlalu Sibuk Justru Tuhan Yesus Menyuruh Anak Anak Itu Datang Kepadanya Dan Dia Mendoakan Mereka Dia Menyentuh Mereka Satu Persatu Dan Dia Mendoakan Mereka Apa Artinya Ketika Kita Berbicara Tentang Kasih Ada Orang Yang Butuh Kasih Yaitu Dia Butuh Seperti Biasa Seorang wanita Ketika Seorang Perempuan Ketika Dia Sedang Terpuruk Dia Memerlukan Seorang Sahabat Baiknya Untuk Mendengarkan Dia Dan Memeluk Dia Terutama Ini Teman Wanita Jangan Terbalik Jadi Dia Pengen Saya Pernah Melihat Temannya Itu Dia Tidak Butuh Dinasihatin Dia Tidak Butuh Dikasih Motivasi Dia Tidak Butuh Kamu Berikan Dia Sesuatu Dia Hanya Butuh Satu Kamu Mendengarkan Curhat Dan Kemudian Dia Butuh Temannya Itu Memeluk Dia Dan Bagi Dia Sudah Luar Biasa Bukankah Itu Juga Yang Dialami Oleh Anak Bungsu Ketika Dia Sudah Jauh Dan Jatuh Dalam Dosa Dan Dia Kepikir Bapak Aku Masih Dan Dikatakan Oleh Alkitab Dalam Perempuan Tuhan Yesus Dari Jauh Ayahnya Itu Lari Dan Menyambut Anak Itu Dan Dia Memeluk Anak Itu Nah Teman Teman Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Ketika Kita Gagal Ketika Kita Mengalami Masalah Terpuruk Sekalipun Ingat Tuhan Masih Mengasihimu Oleh Karena Itu Jangan Salah Alamat Mencari Perhatian Terutama Baik Di Keum Wanita Ya Ketika Kita Putus Cinta Dan Akhirnya Kita Lari Yang penting Ada Yang Mengasihi Saya Ada Yang Dmm Ada Perhatian Sama Saya Ada Yang Tanya Sudah Makan Belum Sudah Tidur Belum Sudah Bayar BPJS Belum Dan Lain Sebagainya Jangan Jangan Sampai Jatuh Di Tangan Orang Tidak Bertanggung Jawab Begitu Juga Dengan Teman Teman Laki Laki Ketika Ada Masalah Engkau Cari Tuhan Tuhan Mengatakan Sekalipun Dunia Ini Meninggalkan Engkau Tetapi Aku Menyambut Aku Akan Memeluk Engkau Dan Aku Mengasihimu Seberapa Jatuh Engkau Aku Akan Mengangkatmu Dan Memulihkanmu Guys Tuhan Yesus Sudah Mati Untuk Memulihkan Hidup Kita Berdamai Dengan Allah Supaya Kita Bisa Datang Kepada Tuhan Karena Itu Kasihnya Begitu Sempurna Untuk Kita Datanglah Kepadanya Dan Minta Kasih Tuhan Itu Sehingga Dia Akan Memberikan Kasih Yang Sempurna Di Dalam Hidup Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin